Halo, Kucin Morgan, saya Erika dari LTIJ, hari ini mengajar saudara untuk belajar bahasa Jerman. Belajar bahasa Jerman tidak sulit, atau kita mau. Nah, coba kita hari ini belajar mengenai kartback. Nah, di dalam membentuk sebuah kalimat, sama dengan bahasa Indonesia juga, kalimat membutuhkan subjek, predikat, dan objek. Nah, kita akan membahas mengenai subjek. Nah, dalam subjek, untuk pertama-tama kita belajar mengenai yang masuk ke dalam tunggal. Kata pertama tunggal disebut dengan IH. Jadi, kalau dalam bahasa Jerman kita mengatakan saya IH. Jadi, kalau saya mengatakan saya mencintai kamu, IH, Liebe, Dih. Jadi, kita harus ingat bahwa IH adalah saya. Nah, bagaimana mengatakan kamu? Nah, kamu masuk kata kedua tunggal. Nah, di sini berarti, dalam bahasa Jerman berarti DU. Nah, kamu mencintai saya, dalam bahasa Jerman disebut DU, LIB, MIH. Artinya di sini yang perlu kita ingat, kamu, dalam bahasa Jerman, artinya DU. Nah, untuk mengatakan dia laki-laki, dalam bahasa Jerman kita menggunakan EAH. Jadi, contohnya, dia laki-laki adalah ganteng. Nah, jadi EAH is schon. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan dalam bahasa Jerman disebut dengan SI. Nah, jadi di sini bisa dikatakan SI is schon. Dalam bahasa Jerman, untuk subjek ada tiga macam SI. SI untuk perempuan, SI untuk anda, dan SI untuk mereka. Nah, kita nanti kalau ketemu dengan predikatnya, kita akan bisa membedakan bahwa mana yang SI anda, mana SI yang perempuan, dan di mana SI yang mereka. Begitu juga dengan selanjutnya, kita untuk, seperti kita ketahui dalam bahasa Jerman itu, ada kata benda itu, ada tiga macam. Jadi, dia memiliki jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan, yang masuk feminin, dan maskulin, dan netral. Kalau tadi kita belajar R itu adalah untuk yang maskulin, yang laki-laki, itu contohnya they are lower, artinya singa. Singa itu termasuk maskulin. SI bukan hanya untuk wanita, tapi juga semua kata benda yang masuk ke dalam feminim. Contohnya, matahari. Matahari disona. Itu juga kita sebut kata sebagai ini, subjeknya dia SI. Begitu juga dengan tas. Di tasse, itu juga masuk SI. Bagaimana dengan yang netral? Netral, gadis das Mechen. Itu adalah S. Kata gantinya adalah S. Nah, buku, das Buch. Jadi, kata gantinya adalah S. Dia netral. Buku itu S. Kata gantinya adalah S. Buku itu mahal. Es ist teuer. Das Buch ist teuer. Nah, wir dalam bahasa Jerman kita gunakan untuk kami ataupun kita. Di sini kita sering merasa sulit juga. Kenapa? Karena kita bisa membayangkan, jika kita membilangkan wir dengan kita, orang Jerman bisa mengira bahwa dia di dalamnya ikut. Padahal tidak. Jadi, kalau kita bilang wir, bisa jadi dua fungsi. Bisa jadi kami dan kita. Nah, kalian dalam bahasa Jerman disebut dengan ia. Nah, selanjutnya ini yang saya katakan dengan si, si Anda, ini hopefully. Nah, Anda ini bisa satu orang, bisa banyak orang. Nah, jadi sebagai tanda hormat. Jadi, jika kita bertemu dengan seseorang, bagaimana membedakan kapan kita menggunakan si dan kapan kita menggunakan do? Si, yang hopefully ini, yang untuk sopan ini, biasanya kita gunakan jika orang itu lebih tua dari kita, ataupun setara dengan kita, tapi belum terlalu dekat dengan kita. Nah, do digunakan untuk orang yang lebih muda dari kita, atau dia setara dengan kita, tapi kita sudah kompak sama kita. Nah, kadang-kadang orang tua juga bisa di Jerman dikatakan do, jika hubungan itu sudah memang akrab. Nah, kapan kita bisa menggunakan do kepada teman kita, jika dia mengizinkannya? Nah, sebelum dia mengizinkannya, sebaiknya tidak kita menggunakan kata do. Setelah berteman, biasanya dia akan mengatakan, panggil saya saja dengan do, jangan si. Nah, di situ kita harus menggunakan kata do. Atau, untuk orang yang lebih muda dari kita. Nah, si mereka ini, seperti adalah, bisa kita gunakan untuk beberapa orang yang masuk dengan jamak, artinya lebih dari satu orang. Mereka, berarti lebih dari satu orang. Nah, demikian untuk hari ini, kita belajar mengenai subjek. Terima kasih banyak. Salam sehat. Cus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.